Apa yang akan terjadi jika seluruh daratan di minecraft berubah menjadi diamond? Ya, jadi selamat datang di minecraft.com tapi diamond only Seperti yang kalian lihat, semua daratan berubah menjadi diamond Jadi, apa yang bisa aku lakukan selama 100 hari di dunia ini? Apakah aku bisa survive di dunia ini? Ya, jadi aku memiliki beberapa misi di dunia ini Yang pertama, yaitu mengumpulkan 1 full set armor netherite Lalu yang kedua, mengalahkan ender dragon Dan yang ketiga, mendapatkan beacon Jadi, apakah aku bisa menyelesaikan ketiga misi itu dan survive selama 100 hari di dunia diamond ini? Ya, daripada berlama-lama disini, mari kita langsung menuju ke videonya cuy Hari pertama, sejauh mata memandang yang kulihat disini hanyalah diamond ore doang Aku coba berjalan-jalan dan disini aku malah menemukan danau lava Ini ada coal nih, gimana sana ambilnya? Aku nggak ada pick ya Aku coba lanjut jalan lagi dan ketemukan portal rusak disana Lumayan disana aku dapat berbagai malam barang Nggak ada makanan, tapi ada gold, lumayan Iron Flame Armor, oke Nah, aku lanjut jalan lagi Dan kali ini, aku menemukan peradaban di atas daratan diamond cuy Aku coba samperin tu tempat dan aku ambil kasur mereka Lalu tidak lupa juga, aku ambil high bell yang udah disediain blazer untukku disana Aku hancurkan kayu dan mengubah high bell tadi menjadi roti Setelah itu, aku memakannya Nah, setelah aku kenyang, aku membuat beberapa senjata dari kayu Setelah itu, aku cari penjaga village disana Lalu, aku geplakin sampai tewas Lumayan, dapat iron Nah, iron yang aku dapatkan dari hasil geplakin golem tadi Aku gunakan untuk membuat iron wing egg Dan iron pick egg itu, aku gunakan untuk menghancurkan diamond-diamond yang ada di sekitar Untuk memastikan apakah ini diamond asli atau bukan gitu Dan ternyata, ya emang asli Lalu, aku buat armor dan beberapa tools Dan akhirnya, hari pertama udah mendapatkan armor full diamond dan beberapa tools diamond Gila Tapi, karena hari udah malam, jadi aku memutuskan untuk tidur terlebih dahulu Hari kedua Aku berkeliling di desa itu dan aku ambilin hasil farm mereka Tidak lupa juga aku ambil tanahnya Aku coba berkeliling lagi dan ternyata ada satu village lagi di seberang Nah, aku coba samperin dah itu village Untuk memanfaatkan barang-barang yang udah disediain sama villager Asli, villager-villager disini tuh baik banget cuy Udah nyediain barang buat di awal-awal gitu Aku coba lanjut jalan lagi dan kali ini aku bertemu dengan villager outpost yang bersebarangan dengan village yui Tapi karena hari udah gelap Jadi, aku memutuskan untuk mampir ke village terlebih dahulu Untuk numpang tidur disana Di pagi harinya, aku berencana untuk berkunjung ke villager outpost Tapi karena inventoriku penuh banget Jadi, aku simpen beberapa barang di rumah villager terlebih dahulu Setelah itu, aku berkeliling village Dan aku amankan barang-barang mereka Tanpa sadar, pagi udah berganti menjadi malam Dan aku udah ditegat sama segerombolan monster yang gak tau datang dari mana Di pagi harinya, aku memutuskan untuk berkunjung ke tempat villager Tapi, sesampainya disana Tempatnya sepi banget jui Gak ada villager yang ngespawn sama sekali Nah, aku penasaran kan Apakah gara-gara tanahnya diamond Jadi, dia gak ngespawn atau gimana gitu Nah, jadi disini Aku iseng coba buat ngubah tanah di sekitar villager outpost menjadi dirt Aku gali-gali dah itu diamondnya kan Lalu, aku ubah menjadi dirt semua Tapi, ternyata Sama aja gak mau ngespawn Gak ada yang ngespawn sama sekali gitu Tapi, lumayan sih Bisa dijadiin tempat tinggal Jadi, di pagi hari, di hari keempat Aku ambil semua barang-barang yang aku taruh di village tadi Karena sekarang ini, aku pengen mengubah villager outpost itu menjadi rumahku sendiri cuy Nah, aku taruh kasur di dalam sana Tidak lupa juga aku taruh chest untuk menyimpan barang-barangku Oh ya, bangunan-bangunan di luar kayaknya gak guna sih Jadi, mari kita hancurkan Hari ke-6 Aku udah memutuskan untuk tinggal di villager outpost Karena, kayaknya aman dah ini tempat Gak ada villager yang ngespawn sama sekali soalnya Nah, tapi disini aku masih miskin banget Jadi, aku memutuskan untuk berkeliling mencari village lagi di sekitar Asli, disini tuh aku bakal butuh banget lootingan dari village sih Karena, di village tuh aku bisa mendapatkan berbagai macam barang secara gratis gitu cuy Terutama, tanahnya sih Aku bakal butuh banget ini tanah buat ngeberikan farm dan lain-lain cuy Tapi, tanpa sadar, hari udah gelap dan monster-monster udah mulai berdatangan Di pagi harinya, aku coba berkunjung ke village seberang Mana tau aku bisa mendapatkan sesuatu yang berguna gitu Di dunia ini tuh village ada dimana-mana ya Aku jalan bentar aja udah nemu village, cuy Ini adalah village ketiga yang aku dapatkan Dan aku udah dapat lumayan banyak high bell, cuy Yang berarti, untuk stok makanan kedepannya udah gak masalah Tapi, aku masih pengen cari village lagi Aku coba berjalan-jalan tanpa arah tujuan Dan, lagi-lagi kutemukan villager outpost cuy Nah, aku coba samperin itu villager outpostnya Dan, sama aja, gak ada villager yang ngespawn disana Tapi, lumayan lah ya, barang-barang disana bisa dimanfaatin Aku udah cukup lama berkunjung ke village-village terdekat Untuk sekarang, aku pengen pulang terlebih dahulu Wih, hasil looting-an hari ini lumayan ya Cuman jalan-jalan bisa dapat banyak barang Gokil ya tuh Di hari ke-9, aku berencana untuk ngebuat farm kayu Karena, kalau kalian lihat, di sekitar sini isinya diamond semua Susah kalau nyari pohon disini Masa aku harus pergi ke village untuk nebang pohon doang? Kan, gak asik ya Jadi, ya, mari kita buat aja farm kayunya Supaya lebih gampang kalau mau nyari kayu untuk ke depannya Nah, jadi langsung saja disini aku buat terlebih dahulu jalanannya Aku gali-gali diamond-demon yang ada di sekitar sana Lalu, aku ubah jalanan itu menjadi tanah seperti ini Setelah itu, aku cari beberapa kayu terlebih dahulu Dengan cara, aku tumbuhin sapling oak menggunakan bundle yang kumiliki Lalu, kuih setempat menggunakan oak stir Tapi, ini masih kecil banget Jadi, mari kita perluas tempatnya terlebih dahulu Akhirnya, farm pohon berhasil aku buat Tapi, untuk sekarang, aku cuma bisa ngebuat pohon oak doang ya Mungkin, nanti kalau nemu sapling lain bakal ku tanem Tapi, yang jelas disini aku gak perlu khawatir lagi Kalau, misalku kurangan kayu Aku tinggal tebang aja di belakang rumah Untuk sekarang, aku pengen coba untuk mengeen tools-tools dan armorku Soalnya, kalian bisa lihat XP ku tuh udah banyak banget, Joy Ya, cari XP Gampang sih Tinggal ketokin aja diamond yang ada di sekitar Nah, langsung saja aku buat enchanting table dan beberapa bookshelf Lalu, ku taruh tempat enchanku di lantai 2 rumahku Tapi, ternyata bookshelfnya kurang, Joy Aku butuh lebih banyak buku supaya bisa level 30 enchantmentnya Jadi, di hari ke-13 ini, aku memutuskan untuk berkeliling village lagi Kali ini, tujuanku ke village adalah untuk mencari bookshelf ya Aku coba berjalan-jalan tanpa arah Aku asal jalan lurus aja, Joy Karena village di dunia ini tuh gampang banget dicari Nah, aku coba unboxing rumahnya satu per satu Aku ambil buku-buku dan isi chest yang ada di sana Aku coba jalan-jalan lagi Dan di village ini, aku mendapatkan kotak yang berisi saddle, Joy Kebetulan di village ini, aku nemu kuda Jadi, langsung aja aku timing untuk kuda Dan mulai sekarang, aku bakal memberinya nama Udin Nah, Udin bakal menemaniku berjalan-jalan untuk beberapa hari ke depan ya Nah, aku lanjutkan perjalananku mencari village bersama dengan Udin Aku kunjungin setiap village yang ada dan aku ambilin barang-barang mereka Di perjalanan, aku bertemu dengan Wadering Trader Aku coba samperin dan ternyata dia menjual barang-barang langka yang gak mungkin didapetin di dunia ini Nah, langsung aja kan Aku beli Setelah itu Gubunuh Lumayan kan leadnya? Singkat cerita, aku udah mendapatkan lumayan banyak barang Jadi, aku memutuskan untuk pulang Sesampainya di rumah, aku langsung upgrade tempat enchantku menggunakan bookshelf yang kudapat Dan aku coba untuk menge-enchant semua tools dan armorku Tapi, aku baru ingat Kalau aku gak ada lapis sama sekali disini Jadi, ya aku belum bisa menge-enchant armor dan toolsku Tapi tenang, disini ada teknologi namanya villager Aku bisa ngebeli lapis dari villager cleric, Jui Cuman, kalau aku gunain villager di village Ribet, bolak-balik Jadi, aku memutuskan untuk membuat villager breeder terlebih dahulu Supaya gak ribet, gak perlu bolak-balik Nah, aku berencana untuk membuat villager breedernya itu di samping rumahku Jadi, hal pertama yang aku lakukan disini adalah Memindahkan villager terdekat yang ada di village ke rumahku, Jui Nah, aku gunakan teknologi bernama perahu untuk memindahkan villager-villager itu ke rumahku Dua villager kayaknya udah cukup sih Nah, sekarang saatnya kita buat villager breedernya Hari ke-21 Aku berhasil membuat villager breeder Dan disini Udah ada dua villager yang udah siap untuk berreproduksi Oh ya, aku belum ngasih kasur Untung, aku ada beberapa wool dari villager outpost ya Jadi, aku bisa ngebuat banyak kasur Nah, sambil nunggu villagernya berkembang biak Aku kembali mengumpulkan kayu lagi di farm kayuku Kebetulan, pohon-pohonnya udah pada numbuh kan Jadi, mari kita tebangin Oke, kita coba cek villager-nya lagi Hei, hei, hei Hei Villager-nya masih pada bocil guys Sambil nunggu, mungkin aku bakal coba buat ngebuat cobblestone generator dah Karena cobblestone disini tuh langka banget Untung ada lava sama air di sekitar besku Jadi, aku bisa ngebuat cobblestone generator dengan mudah Akhirnya cobblestone generator berhasil aku buat Dan ya, aku pake diamond block buat hiasan tempatnya Ya, gimana ya? Diamondku bersejaran dimana-mana Sambil nunggu villager berkembang biak Mungkin aku bakal mengumpulkan beberapa batu Untuk persediaan ke depannya ya Hari ke-26 Aku udah cukup lama AFK mining cobblestone disana Dan ya, gak banyak-banyak amat cobblestone-nya sih Karena pick aku juga belum ada enchantment-nya kan Cuman untuk villager-nya udah lumayan banyak ini Kalian bisa lihat, rame banget di dalam sini Oh iya, untung aku ngambilin kotak kerja dari beberapa village ya Jadi, aku bisa ngeberi villager-villager ku disini pekerjaan Terutama pekerjaan fletcher sih Itu paling berguna Karena dari villager fletcher, kita bisa nukerin stick ke emerald jui Nah, aku tukarkan semua kayuku menjadi emerald ke villager-villager Setelah itu, aku beli lapis dari villager cleric Setelah aku dapatkan lumayan banyak lapis Aku kembali ke tempat enchantmentku Dan aku coba enchant beberapa tools dan armorku Aku gak terlalu masalahin XP sih Karena aku bisa dapetin dimana aja ya Aku tinggal getokin diamond, udah dapat banyak XP aku Hari udah mulai gelap Nah, sekarang saatnya kita cobain kekuatan armor dan senjata enchant Di pagi harinya, aku kembali ke tempat villager ku Untuk mencari beberapa enchantment dari villager librarian Kutarung pasang ngelektron demi mendapatkan enchantment idaman Aku pengen nyari mending sih Soalnya mending gak bisa didapetin dari enchant kan Jadi aku berusaha banget buat nyari mending dari villager librarian Nah, di saat lagi nyari enchantment Aku ngedengar ada suara wandering trader cuy Jadi aku coba cari tuh orang Setelah ku cek, ternyata dia ngejual jungle sapling cuy Tanpa pinggir panjang, langsung lah ku belilah tuh sapling Walaupun mahal Setelah itu, ku bunuh orangnya Lumayan leadnya Singkat cerita, aku udah mendapatkan mending Tapi, ada masalah baru disini Aku kekurangan emerald Iya Kebetulan disini aku mendapatkan jungle sapling Jadi, let's go Kita coba gunakan sapling ini untuk mencari kayu Nah, aku tanamkan itu jungle sapling Aku tumbuhin tuh, pakai bone meal Setelah itu, ku tebang dah itu pohon Tapi, setelah ku tebang Saplingnya gak ada jatuh dong Mana teman satu pula Gua dari razernya sudah mati Gak tau dibunuh siapa tadi Jadi ya, aku terpaksa kembali ngumpulin kayu oak lagi Setelah itu, aku kembali mencari emerald dari villager-vletcher Lalu, ku amankan lah villager penjual mending itu Supaya kerjaannya gak berubah lagi Nah, disini aku udah mendapatkan dua mending Nah, aku pengen tuh gabungin ke pick-eco Tapi, lagi-lagi ada masalah baru Aku kan gak ada iron ya Gimana cara bikin unville-nya? Hadah Untungnya, di beberapa villager ada iron golem, cuy Jadi, aku memutuskan untuk kembali berkeliling lagi ke villager-villager Untuk membantai para golem disana Demi mendapatkan iron guys Supaya bisa bikin tools mending Nah, aku berkeliling ke setiap village Membunuh para golem disana Demi mendapatkan iron Tapi, di perjalanan, aku baru kepikiran Kenapa gak bikin iron farm aja gitu Bisa dapat lebih banyak iron Daripada berkeliling tapi gak pasti dapat ironnya Nah, jadi langsung lah kan Aku pulang ke rumah Dan aku kumpulin bahan-bahan untuk membuat iron farm Aku bakal butuh name tag sih Supaya zombie yang bakal jadi tumbal gak hilang Nah, untuk mendapatkan name tag Tinggal tracing aja ke villager librarian Nah, jadi Aku upgrade lah salah satu villager libraianku Supaya dia menjual name tag, cuy Setelah beberapa saat Akhirnya aku dapatkan lah name tag tersebut Tapi kan Untuk ngasih name tag Aku juga perlu unville ya Kita kembali cari village guys Dan akhirnya satu unville berhasil aku buat Berkat pengorbanan para penjaga village Yah, saatnya untuk pulang Dan mari kita buat iron farm ya jui Hari ke-37 Aku mulai melakukan pembangunan iron golem farm Di samping rumahku Dan ini adalah beberapa cuplikan saat aku ngebuat iron farm ya Nah, buat kalian yang pengen bikin yang model kayak gini juga Kalian bisa cek deskripsi ya Aku udah cantumin link pembuatnya Tapi untuk sekarang Simak aja videonya Terima kasih telah menonton! Hari ke-40 Sekarang untuk iron Aku gak perlu masalah lagi ya Udah ada iron farm jui Dan sepertinya ini ironnya bekerja dengan baik Kalian bisa lihat disini udah ada iron Lumayan banyak di dalamnya Oh ya, di sekitar base ku aku juga udah ngasih pencahayaan Supaya gak ada monster yang nge-spawn di malam hari Nah, sambil nunggu itu iron kekumpul Gimana kalau kita ngebuat farm? Cuman masalahnya aku kurangkan dead disini Jadi, terlebih dahulu Aku enchant sample diamond ku Oh ya, PTW Aku udah ada anvil Jadi, aku bisa gabungin tools ku Pake mending Kayaknya aku bakal perlu farm karet sama wheat sih Untuk depannya Karet buat makanan Wheat buat binatang Nah, aku cobalah buat farm di samping iron farm ku Sambil nungguin ironnya kekumpul jui Sambil nunggu di tengah-tengah hujan yang lebat lagi-lagi aku melihat ada wandering trader jui aku coba samperin dan ternyata dia menjual 10 sapling wow, lumayan sih ini aku belilah langsung banyak-banyak kan setelah itu, aku bunuh lumayan, 10 sapling loh sekali numbuh bisa tinggi banget singkat cerita, farm berhasil aku buat cuman, airan masih dikit cuy jadi, aku memutuskan untuk sedikit menghias tempat tinggalku setelah itu, aku mengubah sebagian wood farmku menjadi spruce oh iya, aku juga ngebuatin tempat khusus buat belajar librarian supaya kalau mau nyari enchantment lebih gampang jadi, aku pisahin antara villager biasa dan villager librarian villager librarian di luar, villager biasa di dalam ya, seperti itulah hari ke-49 aku udah mendapatkan sekitar 9 stack iron lumayan banyak ya oh iya, jadi disini aku nambahin pohon spruce di wood farmku dan untuk villager, aku juga udah mencari enchantment-enchantment yang berguna jadi, semua librarian tuh tak taruh di luar sedangkan untuk yang lain masih di dalam cuy oh iya, aku kan ada banyak iron nah, ironnya bisa aku tukerin ke villager rollsmith wow, gila emerald ku sepertinya udah saatnya aku mau upgrade enchantment armor ku jadi, mari kita berbelanja di villager barian ya mending, aku bakal perlu banyak sih buat armor sama tools ku tons, aku juga perlu tapi, emerald ku kurang nih btw xp ku udah 63 jadi, mungkin aku bisa mencari enchantment sisanya dari enchantment table singkat cerita aku udah mendapatkan beberapa enchantment buat armor dan tools ku cuman, ada beberapa yang belum aku gabungin karena xp ku kurang, jui tapi, gak masalah sih karena untuk cari xp disini tuh gampang banget tinggal ketok aja diamond dapet dah itu xp jadi, langsung saja aku ketokin diamond yang ada di sekitar untuk ngumpulin xp dan gabungin armorku dengan enchantment-enchantment yang masih belum terpasang dan akhirnya, di hari ke-54, aku berhasil meng-enchant semua armor dan tools ku dengan enchantment yang bermacam-macam udah banyak banget ini enchantment ya tapi, ada beberapa yang belum full enchant sih cuman, ini udah mantep banget sih nah, disini aku udah mendapatkan armor dan tools dengan enchantment yang mantap jadi, sepertinya udah saatnya kita coba berkunjung ke nether kali ya cuman, masak makanannya roti upgrade lah, jadi golden carrot oh iya, aku juga perlu obsidian buat ke nether untungnya, di dekat base ku ada kolam lava sih jadi, aku bisa ambil aja dari sana nah, aku udah mendapatkan lumayan banyak obsidian langsung saja aku buat portal nether di lantai teratas rumahku, coy setelah itu, aku nyalain dah itu portal nah, sekarang saatnya kita cari kayu semua peralatan udah siap sekarang saatnya kita menuju ke nether, coy nah, tujuanku ke nether kali ini adalah yang pertama, aku pengen mendapatkan gold lalu yang kedua, aku pengen menemukan gold dan yang ketiga, aku pengen mencari fortress, coy nah, langsung saja, aku berkeliling nether sambil ngambilin gold dan bergelu dengan babi-babi yang ada di sana di perjalanan, aku bertemu dengan bastian di tengah lautan lava karena penasaran, aku coba samperinkan itu bastian siapa tahu, aku mendapatkan sesuatu dari sana aku coba berhati-hati, berjalan pelan-pelan sambil bergelu dengan babi-babi sambil membuka chest yang ada di sana aku mendapatkan lumayan banyak barang sih dari sana beruntungnya, disini aku juga mendapatkan musik di speakstep, coy dan beberapa musikian sama gold gila sih, ini bastian lumayan mantep disini ya sih itu apaan? akhirnya, setelah berjalan sekian lama, aku temukanlah fortress, coy nah, aku coba langsung saja ke sana dan bergelu dengan monster-monster yang ada di dalam world rest itu dan ini adalah beberapa cuplikan saat aku lagi gelu dengan monster-monster yang ada di sana selamat menikmati tanpa sadar, disini aku sudah mendapatkan 3 kepala wheeler, coy yang berarti, aku sudah bisa melawan wither boss ya dan mendapatkan beacon nantinya tapi untuk sekarang, sepertinya sudah cukup berkeliling nethernya ya dan sepertinya sudah saatnya untuk pulang ya jadi, aku langsung saja buat portal di sana lalu aku masukkan di satu portal tidak lupa juga, aku ambil kembali obsidianya nah, kenapa aku tidak pulang lewat nether? karena, aku ingin pulang sambil jalan-jalan mencari village, yui oh ya, di nether tadi, aku mendapatkan lumayan banyak gold jadi, terlebih dahulu supaya bisa menghemat inventory keubah gold ore itu menjadi gold menggunakan pick egg fortune-ku setelah itu, aku coba berkeliling ke village ini untuk berburu barang dari para villager nah, aku lanjut jalan lagi mencari jalur tercepat untuk pulang sambil looting-looting di setiap village sampai pada akhirnya, di hari ke-63 aku berhasil pulang ke rumah dengan selamat nah, aku coba rapi-rapiin inventory-ku karena, ini sudah penuh banget, cuy oh ya, buat kalian yang tidak tahu musik disk big step itu seperti apa jadi, musiknya tuh seperti ini ya, seperti itu aku bakal simpen musik disk ini di atas kasur mungkin aku tuh pengen lawan wither cuman, masalahnya armor-ku masih biru, cuy belum gosong aku masih belum ada netherite, gitu jadi, mungkin kita bakal simpen dulu kepala withernya kita tunggu sampai nanti udah full armor netherite btw, aku udah ada blast dan ada interpel yang artinya, disini aku bisa membuat ender chest yes hari ke-64 aku berencana untuk membuat tempat untuk binatang ternak aku pengen berternak domba sih biar bisa manfaatin woolnya buat nyari netherite, gitu kan untungnya, aku ada banyak klit ya hasil beli dari weathering trader, cuy jadi, aku bisa memindahkan binatang-binatang yang ada di village dengan mudah wah, udah banyak cuy binatang ternakku nah, sekarang saatnya kita buat tempat tinggalnya let's go selamat menikmati 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 keliharaannya. Soalnya weathering trader ini tuh ngejual sugar can, cuy. Barang yang mustahil banget buat didapetin di dunia ini ya. Gila. Nah, jadi dari hari ke-68 sampai ke-72, aku menghabiskan waktuku dengan mengembang biakan domba-domba yang aku miliki. Dan juga aku mengambil bulunya untuk dibuat menjadi kasur supaya aku bisa mencari netherite nantinya. Hari ke-73 Aku udah mendapatkan lumayan banyak wool. Ada sekitar 5 stek wool disini. Sepertinya ini udah cukup sih buat kugunakan untuk mencari netherite. Nah, sekarang tinggal cari kayunya. Untungnya disini ada pohon spruce ya. Jadi sekali nebang aku bisa mendapatkan banyak kayu, cuy. Nah, tidak lupa juga kita buat golden carrot lagi. Buat makanan di perjalanan ya. Semua bahan dan perlengkapan udah siap. Saatnya kita berburu netherite di nether. Nah, langsung aja aku menuju ke nether. Lalu aku menuju ke bagian paling bawah. Lebih tepatnya di ketinggian 14. Setelah berada di ketinggian 14, aku pun langsung membuat kasur. Lalu meledakannya. Nah, di ledakan pertama aku gak mendapatkan anjing debris. Aku lanjut ledakin terus-menerus di dalam nether. Sampai pada akhirnya ketemukanlah anjing debris pertama. Aku lanjut lagi meledakan nether ini. Dan ya, simak aja videonya. hari ke-79. Dari hasil tidur di nether, aku berhasil mendapatkan 38 anjing debris joy. Nah, langsung saja aku mencari jalan untuk pulang. Aku gali-gali ke atas dan kebetulan aku keluar didekat portal pulang. Jadi yaudah, langsung aja aku pulang. Sesampainya dirumah, aku langsung bakar-bakar aja anjing debris dan gold yang aku dapatkan. Aku pengen buat furnace baru supaya lebih cepat, tapi aku kurangkan cobblestone. Jadi, aku kembali ke cobblestone generator dan aku baru sadar, kalau di hari sebelumnya itu, aku menggunakan hopper di cobblestone generator untuk membuat iron farm. Dan aku belum ngebenerin lagi sampai sekarang. Nah, aku langsung aja bakar semua or-or yang aku dapat. Dan akhirnya, aku dapatkanlah 9 netherite inget joy. Langsung aja, aku gabungin ke armor dan tools-tools ku. Dan ya, full armor dan tools netherite. Yo, iya tuh. Karena aku udah punya perlengkapan yang mantap, sepertinya udah saatnya kita bergundung ke the end. Jadi, langsung aja aku beli enderple dari cleric. Lalu, aku ubah enderple itu menjadi ender eye. Setelah itu, aku coba klik kanan dan ternyata bisa terbang joy matanya. Yang berarti, harusnya ada stronghold dong di sini. Nah, aku coba ikutin arah mata itu bersama si Udin. Berjalan terus-menerus dan akhirnya sampailah aku di sebuah village. Nah, ternyata gak jauh dari village, mata itu mengarah ke bawah, joy. Kebetulan banget strongholdnya deket sama village. Jadi, karena hari udah malem, aku memutuskan untuk tidur di village terlebih dahulu. Setelah itu, di pagi harinya, aku coba gali ke bawah mencari strongholdnya. Aku gali terus-menerus. Aku udah sampai bedrock, tapi gak ada strongholdnya. Aku udah ikutin ender eye, tapi sama aja gak ada, joy. Nah, bukannya aku nemu stronghold, di sini aku malah menemukan mineshaft. Ya, ternyata ender eye itu mengarah ke mineshaft, akan stronghold. Jadi ya, waktunya akan aku berkeling aja di mineshaft itu. Sepertinya emang gak ada strongholdnya di sini. Jadi, kita coba pulang dulu dah. Kayaknya gak asik dah kalau kita gak lawan ender dragon di sini. Jadi, aku memiliki inisiatif untuk menuju ke stronghold. Dengan cara aku buat sendiri resep crafting untuk endframenya. Nah, aku menggunakan website ini untuk membuat resepnya. Jadi, aku tinggal masuk-masukin aja resepnya. Setelah itu, tinggal masukin aja data packnya ke dalam wordko. Dan udah. Kira-kira seperti ini untuk resepnya. Aku bikin agak sedikit susah biar ada usahanya gitu tuh. Buat ngebikin endframenya. Yap, jadi seperti itu. Aku bakal perlu 12 endframenya sih. Untuk iron, gold, dan diamond udah cukup. Sekarang, kita tinggal ngumpulin emerald dan ender chest. Untuk oksidian, aku bisa ngambil di dekat rumah. Karena disana ada kolam lava yang lumayan gede banget. Lalu, untuk emerald, aku bisa mencari dari villager. Aku bisa trading-trading ke cleric dan ke villager-villager yang lain. Dan untuk membuat sebuah ender chest, aku memerlukan ender pole. Jadi, aku mencoba untuk mencari ender pole di nender tree. Lebih tepatnya di biome warped forest. Nah, aku coba bunuhin enderman-enderman disana. Dan akhirnya, aku dapatkanlah ender pole yang lumayan banyak disini. Aku ubah ender pole itu menjadi ender eye. Dan, aku gabungkan ender eye itu menggunakan obsidian. Dan, jadilah ender chest. Nah, sekarang tinggal di crafting aja endframenya. Dan akhirnya, di hari ke-87, aku berhasil mendapatkan 12 endframenya. Nah, langsung aja aku pasang aja di bagian atas rumahku. Lalu, aku aktifkan. Ini kenapa lagi si Udin? Oh iya, aku belum ngebikin panah, guys. Untung belum ke D-N ya. Wuh, gila enchantment ya. Oke, jadi disini panah full engine udah siap. Armor juga udah siap. Persenjataan udah lengkap. Sekarang, saatnya kita bantai bulu terbang di D-N. Langsung saja kita menuju ke D-N. Dan, kenapa ngespawn di dalam tanah dah? Ini apa lagi enderman so asik? Mampus, mati. Jadi, yang pertama harus kita lakukan untuk melawan Ender Dragon adalah menghancurkan kristalnya. Karena kalau nggak dihancurin, darahnya bakal keregenerasi terus. Nah, jadi aku hancurkan portal itu satu persatu menggunakan panah yang udah full engine ini. Aku samperin ke setiap tower dan kuhancurkan kristal-kristal yang ada di sana. Dan tidak lupa juga MLG kapal dulu. Kristal udah hancur semua. Sekarang saatnya kita bantai Ender Dragon-nya. Jangan lupa. Hmm, angka yang bagus. Oh ya, tidak lupa juga aku bawa balik biji naganya ya. Buat koleksi sebagai bukti kalau aku udah berhasil ngalami Ender Dragon. Nah, sekarang saatnya untuk pulang. Selamat datang kembali di rumah. Untuk biji naganya, sepertinya aku bakal taruh di atas kasurku sini. Waduh, ada biji terbang guys. Hari ke-90. Masih belum puas ngelawan boss naga di the end. Untungnya, disini aku masih memiliki tiga kepala wither. Nah, aku ambil ketiga kepala wither itu dan aku bawa ke tempat yang agak jauh dari base. Karena kali ini aku pengen ngelawan boss wither. Jadi, aku harus menemukan tempat yang cocok supaya gak ngancurin pemukiman yang aku buat. Hmm, sepertinya aku menemukan tempat yang cocok untuk ngelawan wither ini. Jadi, let's go guys. Mari kita summon wither-nya. Terima kasih telah menonton! Wither udah terbunuh dan disini aku mendapatkan satu nether star Jadi aku memutuskan untuk langsung pulang ke rumah dan merubah nether star itu menjadi beacon Lalu kupasanglah beacon itu di depan rumahku Aku pasang menggunakan diamond blok yang kumiliki karena cuman itu blok yang gampang dicari Anjay beacon full power Oh iya apa yang bakal kalian lakukan jika kalian punya diamond sebanyak ini Kalau aku sih aku pengen bikin tembok full diamond mengelilingi BSku Jadi di hari 92 ini aku menghabiskan waktuku untuk membuat tembok perlindungan dari diamond-diamon yang kumiliki Asli aku gak tau butuh berapa banyak diamond untuk melilingi BSku ini sih Tapi kita coba aja dulu ya Kalau kurang tinggal abil aja di sekitar Oke guys Jadi disini aku udah membuat tembok diamond yang melilingi BSku Cuman ini masih belum selesai Karena diamondku abis dan waktunya sepertinya gak cukup Kira-kira kalau dilihat dari atas tuh seperti ini Wow Tembok diamond Gila Kapan lagi kan bisa punya tembok full diamond Sebenernya aku masih pengen meneruskan pembangunan tembok diamond ini Cuman masalahnya hari udah gelap Jadi aku memutuskan untuk tidur Pagi hari di hari ke 100 Ya akhirnya sampailah kita di hari ke 100 Aku berhasil survive di dunia diamond ini sampai di hari ke 100 cuy Dan aku juga udah menelesaikan beberapa misiku Aku udah mendapatkan full armor netherite Aku juga udah mengalahkan ender dragon Dan aku juga udah mendapatkan beacon disini Walaupun aku masih pengen melakukan sesuatu lagi sih Seperti memperluas tembok diamond ini Sama cari ellie teracuy Supaya kalau mau pergi-pergi nyari village Bisa lebih cepet gitu Ya mungkin aku bakal lanjut lagi sampai di hari ke 200 Kalau video ini mencetuh 10 ribu like Jadi buat kalian yang pengen aku lanjut Silahkan like video ini sampai 10 ribu like terlebih dahulu Ya mungkin cukup sekian aja dulu untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye